Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutin materi perkuliahan kita, di mana di sini kita bicara hari ini nanti tentang human activity recognized. Salah satunya mungkin kemarin yang muncul di ujian tidak seriusnya. Oke, seperti biasa. Sebelum kita mulai, mohon diaktifkan dulu kameranya biar saya ada bukti buat berita acara perkuliahan hari ini. Oke. Oke, saya capture dulu untuk yang halaman pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya pindahin ke Word. Oke, selanjutnya yang halaman kedua. Halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, next. Terakhir halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Oke, hari ini kita akan bicara tentang Human Activity Recognition. Ini salah satunya yang kemarin sudah muncul di ujian tidak serius. Jadi saya lihat bagus. Cukup lumayan banyak yang bisa menyelesaikan, walaupun ada mungkin satu dua yang tidak bisa menyelesaikan mungkin. Saya mudah-mudahan yang belum bisa menyelesaikan bisa mengejar ketinggalannya dan bisa belajar dari rekan-rekan yang lain dan bisa menjadi pemicu buat yang kemarin belum sempat menyelesaikan. Oke, hari ini juga nanti akan kita bahas tentang tugas besar pengganti, apa namanya, WAS. Jadi nanti kita akan diskusi, saya ceritain dulu kira-kira tugas besar seperti apa dan kemudian nanti kita akan ada jadwal untuk Anda menyampaikan usulan dan kemudian nanti saya minta presentasi dan di akhir nanti akan saya minta presentasinya. Biasanya saya juga akan minta presentasinya itu dalam bentuk video, artinya silakan Anda bikin presentasinya bersama kelompoknya, terus kemudian nanti di-upload di YouTube dan linknya diberikan ke saya pada saat jadwal UAS. Oke, itu dulu. Baik, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana konsep yang terlebih dahulu, human activity recognition ini seperti apa atau bagaimana. Jadi yang jelas di sini kita akan bicara bagaimana membuat sebuah model yang dapat untuk mendeteksi aktivitas dari kehidupan sehari-harinya manusia, atau kita gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk membangun sebuah lingkungan yang smart, yang bisa sebagai alat bantu untuk aktivitas sehari-hari kita. Jadi misalkan paling sering biasanya kalau sudah bicara tentang kita care dengan kesehatan kita. Nah, kesehatan ini biasanya banyak sekali aplikasi-aplikasi smartphone yang sudah men-support gitu ya. Pak, kalau sudah men-support, ngapain kita bikin? Nah, pasti ada yang juga menanya seperti itu. Artinya dalam hal ini kita untuk memicu kita untuk lebih mengerti, minimal kita harus bisa membuat sebuah replikasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi artinya misalkan ada yang bilang, Pak, di iPhone, di Android, sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk membantu kita mendeteksi, misalkan detak jantung kita, mendeteksi tingkat kadar oksigen dalam darah kita, mendeteksi pernafasan kita, dan sebagainya. Kenapa kita harus bikin yang sama, Pak, kalau yang lain sudah bikin? Nah, kalau bagi saya nggak masalah, karena Anda levelnya baru S1, artinya Anda bisa minimal mereplikasi terlebih dahulu. Nah, begitu ada sudah mereplikasi, biasanya akan muncul ide atau muncul, oh, saya perlunya yang seperti ini gitu kan. Nah, baru biasanya kita akan membuat sesuatu tersebut menjadi lebih baik lagi. Artinya misalkan aplikasi untuk mendeteksi, misalkan seperti Strava yang bisa mendeteksi kita sedang lari, ataupun sedang jogging, ataupun sedang bersepeda gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat atau Anda bisa kembangkan, ditambah lagi dengan fitur apapun yang Anda pingginkan, itu bisa. Tapi minimal dengan mereplikasi tadi, Anda mula punya sesuatu yang kira-kira sebenarnya Anda perlukan yang seperti apa. Oke, so, kita bicara Human Activity Recognition ini biasanya adalah untuk tadi, pertama untuk mendeteksi aktivitas kita. Kalau perlu mungkin bisa, apa namanya, kalau tidak hanya dipasang di smartphone, misalkan kita pasang di sistemnya Android gitu. Nah, jadi aktivitas sehari-hari Anda sudah dideteksi dan sudah dilihat dan dibikin patternnya, misalkan bangun selalu jam 5, misalkan untuk sholat subuh bagi yang Muslim. Atau misalkan bangunnya jam 7, oke, tidak jadi masalah. Nah, tapi begitu bangunnya lewat dari yang sudah biasanya jam 7, wah, dibikin alarmnya nyala semua, atau kalau perlu disiram sama air biar bangun. Oke, itu berbagai contohnya ya. Nah, tapi dalam mal ini sebuah Human Activity Recognition, nah biasanya pasti ada beberapa fase yang harus dilalui. Pertama bisa dibilang fase training dan kemudian fase recognition. Fase trainingnya itu untuk memberi pelajaran bahwa aktivitas yang terjadi sehari-hari, seperti tadi bangun tidur dan sebagainya, terus kemudian baru kita mendeteksi kalau orang tersebut melakukan hal itu, berarti sudah sesuai atau tidak. Oke, dan biasanya masalahnya adalah tingkat akurasi. Nah, di sini disebutkan tingkat akurasinya. Kalau misalkan akurasinya sudah dibilang 100%, wah, udah benar ini berarti codingnya. Tapi kalau akurasinya masih bisa dibilang berbeda, nah ini juga bisa jadi sesuatu yang bilang, oh, mungkin berarti data trendingnya masih kurang, kurang banyak. Karena aktivitas manusia ini beragam. Tapi kalau dibilang, apa namanya, posisi kita sehari-hari, pasti komputer yang ada di kepala kita ini jauh lebih cerdas. Contoh, kita bicara human activity recognition, misalkan saya ambil contoh Anda yang sudah sehari-hari kenal dengan rekan Anda, bahkan kalau saya bilang mungkin mengetahui gestur dari rekan Anda. Cara jalannya, bentuk badannya, gitu ya. Yang pasti, misalkan cara jalan deh. Kita melihat ada seseorang sedang berjalan menuju saya. Dari kejauhan kan mungkin nggak kelihatan, belum terlihat siapa. Tapi dilihat dari cara jalannya, langsung kita bisa nebak, oh, ini masih anu. Cara jalannya cepat itu. Bahasa Sunda biasanya kita nyebut, oh, gidik nah, siga kio. Pasti sieta, gitu ya. Artinya, dari jauh sudah bisa lihat gestur cara jalannya dia, bahwa ini adalah si A. Karena saya sudah hafal banget cara jalannya. Sudah jalannya, sorry, sorry to say, misalnya sudah orangnya pendek, cara jalannya cepat. Gidik, kayak dikejara maling gitu. Tapi itu jalan, jalan bagi dia itu copot banget. Dari belakang atau dari depan pun kita lihat, oh, ini sih ini. Begitu dari dekat, oh, bener kan? Si Ata. Oke, mungkin itu. Kalau dibilang, seperti halnya, karena kita sudah terbiasa melihat gestur orang tersebut, cara berjalan, dan sebagainya. Jadi kita bisa merekognize, bahwa si, yang jalan itu berarti si anu. Karena hasil training selama bertahun-tahun, misalkan, mata saya selalu melihat si A itu jalannya seperti itu. Oke, next. Saya coba lanjutin. Nah, beberapa pengaplikasian dari, apa namanya, human activity recognition ini, sangat banyak sekali. Anda bisa lihat sendiri di slide saya. Nah, ini. Di mana di sini monitoringnya, bisa jadi monitoring, bisa jadi, apa namanya, membuat sesuatu yang sifatnya menjadi smart home, dan sebagainya. Jadi misalkan, building smart home. building smart home-nya artinya, let's say, bisa melihat suhu badan dari si penghuni, sehingga bisa menentukan AC-nya harus posisi menyala atau tidak. Kalau AC-nya dalam posisi menyala sebagai pendingin, atau malah sebagai pemanas, heater. kemudian suhunya harus diset seperti apa. Nah, ini dilihat dari aktivitas yang ada di badan kita. Pak, kalau suhu itu kan bukan aktivitas ya. Mungkin akibat dari beraktivitas, sehingga suhu badan kita jadi keringetan, jadi panas. Misalkan seperti itu. Nah, kalau saya lebih, karena kebetulan saya selalu membutuhkan yang seperti ini. Nah, dan saya yakin Anda juga pasti memiliki orang tua, dan pasti membutuhkan hal yang monitoring elderly people ini. Mungkin bersyukur barangkali orang tua kalian masih ada, ataupun masih sehat dan sebagainya. Tapi kalau sudah mulai memasuki usia manula, ini sangat diperlukan. Perlukannya apa? Ya, banyak. Misalkan kita untuk mengetahui, apakah si ayah atau si kakek ini, si nenek ini sedang dalam kondisi yang normal, atau tidak normal. Misalkan, oh ternyata beliau jatuh. Ini maka human activity recognition-nya harusnya bisa dibikin untuk mendeteksi apakah beliau jatuh, ataukah memang sedang duduk, atau malah sedang tiduran. Tidur di kasus sama tidur di lantai kan beda. Di posisi jatuh, berdiri, duduk, dan sebagainya ini, ini kita bisa melakukan monitoring. Atau misalkan aktivitas sehari-harinya, kita pasang misalkan kayak kemarin, kita pasang Android-nya, ditaruh di dada untuk mengetahui laju respirasi, atau laju pernafasan seseorang. Nah, kita pasang HP-nya atau alatnya, kita pasang di pergelangan tangan misalkan, atau kita pasang di pundak, di kepala. Kalau misalkan kakek-kakek, biasanya paling hobi pakai topi, ada beberapa yang suka pakai topi, nah, itu bisa kita pasang di situ, sehingga ketahuan. Kalau tiba-tiba dalam detik yang sama, atau dalam satu detik semula posisinya berdiri, terus kemudian didetek bahwa X, Y, Z-nya, saat ini longitude, latitudenya, malah posisinya berada di tanah. Berbeda satu meter misalkan, dari posisi semula, bisa dipastikan berarti beliau jatuh. Tapi tahunya satu meter dari mana? Ya, harusnya dibikin dulu. Karena alatnya kita taruh di kepala, tinggi si kakek ini berapa, sehingga kita bisa mendefinisikan, kalau semula di posisi ketinggian sekarang, dikurangi tinggi badan, berarti kita tahu beliau sedang tersungkur di tanah. Pak, kalau dia memang ceritanya lagi selat, karena sedang sujud, bagaimana Pak? Nah, itu kan beda. Bedanya kenapa? Karena ada jeda. Ada jeda sekian detik. Sedangkan kalau jatuh, itu jedanya cepat. Kebayangkan jatuh itu kan gak mungkin jatuhnya slow motion gini kan. Pasti jatuhnya dalam waktunya satu detik. Satu detik itu dia jatuh. Atau paling lama dua detik deh. Tapi kalau dalam keadaan posisi sholat, pergerakannya, sorry to say, menyebut Manula ini kan lama. Untuk sujud lama, untuk berdirinya lama. Pasti bisa dibilang, ya mungkin satu detik, dua detik. Pasti lebih. Untuk berdirinya posisi, misalkan Muslim, dalam keadaan menjalankan ibadah sholat. Habis rukuk, itidal, terus kemudian sujud. Nah, itu kan pasti butuh waktu. Itu beda. Oke. So, ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi ide. Bisa jadi ide Anda untuk tugas besar, ataupun nanti, walaupun ada yang mau mencoba, apa namanya, menjadi tugas akhir, dan sebagainya. Nah, ini bisa, semudah-mudahan bisa jadi ide. Aktivitas lain, misalkan. Karena saya paling hobi sekali di sini, karena banyak orang yang memerlukan. Contohnya, misalkan, karena posisi tidak satu rumah dengan keluarga orang tua, misalkan, nah, beliau punya penyakit seperti saya, misalkan asam urat. Dan bagaimana kita tahu bahwa beliau sedang asam urat atau tidak? Karena biasanya kan harus, apa, tusuk jarum ya, untuk mengetahui kadar uratnya di dalam darah. Nah, tapi bisa juga kita lihat dari cala jalannya. Kemarin ada beberapa slide yang bisa ditunjuk, yang sudah ditampilkan, misalkan, diletakkan di kaki. Nah, di mana kaki ini, kalau secara jalan yang normal itu seperti apa, kita bisa detek. Dan kemudian, misalkan, misalkan, si kakek ini cara jalannya berbeda, bisa dipastikan, wah, ini ada sesuatu di kakinya. Karena misalkan, kita sudah tahu, asam uratnya selalu menyerang di posisi kaki. Sehingga, dia jalannya pasti, jalannya tidak akan sesempurna yang seperti biasanya. Sehingga, jalannya mungkin, salah satunya agak diseret, misalkan, karena sakit. Nah, itu pasti sesuatu yang bisa kita detect dan kita informasikan. Sehingga, pagi harinya kita dapat informasi dari alat monitoring tersebut, wah, si kakek umat nih, udah, kita suruh pindah ke rumah kita dulu deh, biar kita obatin. kan gitu. Oke, itu karena berdasarkan, saya senang sekali seperti ini, karena berdasarkan, apa namanya, kehidupan sehari-hari yang saya alami. Jadi, silahkan mungkin bisa jadi ide, atau hanya untuk, oh iya, minimal untuk kehidupan saya, bahwa saya bisa bikin alat seperti ini. Oke, lanjut. Nah, pendekatannya, ada beberapa tahapan. Jadi, misalkan kita, sensing teknik ya, sensor, teknik sensor yang akan kita gunakan, apakah, menggunakan, pergerakannya, menggunakan, apa namanya, perbedaan suhu dan sebagainya, radio frekuensi dan sebagainya, atau juga, kalau tadi kita bilang, sensornya kita letakkan di mana. Misalkan, paling gampang, saya pasang sensor yang tadi, misalkan saya letakkan di kepala, untuk tahu, saya pasang girometer, untuk tahu, posisinya sedang berdiri, atau sedang duduk, atau sedang jatuh, sehingga, datanya akan diinformasikan kepada saya. Terus kemudian, bagaimana, alat sensor tersebut berkomunikasi, misalkan menggunakan, wifi, menggunakan bluetooth, dan sebagainya. Apa, berarti di rumah, saya harus, minimal terpasang jaringan seperti ini. Iya, mau gak mau. Oke, terus kemudian, baru, setelah datanya kita peroleh, baru datanya, apa namanya, bisa kita olah sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah aplikasi yang sangat berguna. Nah, kadang-kadang, ada yang memerlukan, datanya, dalam bentuk training terlebih dahulu. Ada yang memang membutuhkan live. Live artinya, di sini, misalkan, saya, atau keluarga, memiliki penyakit sleep apnea. Sleep apnea itu apa? Sleep apnea itu adalah penyakit yang, suatu ketika, bisa menyerang, sehingga orang menjadi susah bernafas, dan, apa namanya, karena, susah bernafasnya tadi, yang ditakutkan adalah, kadar oksigen dalam darahnya menurun, sehingga, ujung-ujungnya wassalam. posisinya biasanya terjadi pada saat, orang tersebut sedang tidur. Kalau yang, kalau yang, apa namanya, mungkin, sensor di badannya bagus, biasanya dia akan terbangun, dan terbatuk-batuk, karena, merasa sesak nafas. Nah, kalau yang sensornya tidak bagus, sensor di badannya tidak bagus, maka yang ada bisa lewat. Tidak bangun lagi itu jadinya, karena, tambah ramah, kadar oksigen di dalam darahnya tambah turun, dan bisa menyebabkan, maaf, kematian. Kenapa, Pak, dibilang sensor tidak bagus, maksudnya gimana? Nah, ini tadi, seperti contoh yang saya alami sendiri, bahwa, saya punya, penyakit asam urat, itu, baru terdeteknya, setelah, saya merasakan sakit. Nah, cuma begitu sakit, saya coba kontrol di lab, dan ternyata, ternyata asam urat saya, 9,5. Wah, petugas labnya langsung bilang, Pak, emang tidak kerasa sakit sebelumnya? Nah, justru karena saya baru merasa sakit sekarang, saya baru ke sini. Mereka bilang, karena minimal, atau, maaf, maksimal, untuk pria, itu adalah poinnya 7, untuk asam urat. Karena asam uratnya, memiliki, nilai rujukannya 7. Saya, 9,5. Biasanya, mereka bilang, di atas 7, 7,5, itu sudah sakit, Pak. Nah, saya tidak merasa, berarti. Berarti, Bapak, sensornya sudah rusak. Mereka bilang gitu, saya tidak tahu saja. Oh, ya, mungkin. Jadi, sensornya kalibrasinya tidak benar. Di atas 7, saya masih tidak merasa sakit, bagi dia itu, di atas 9,5, baru merasa sakit. Nah, ini sensor saya tidak benar, nanti. Sensor di badan saya. Berarti, jadi sesuatu acuan juga. Jangan-jangan nanti, yang lain juga seperti itu. Misalkan, kolesterolnya, biasanya sakit dari pundak, gitu kan. Nah, ini saya tidak merasa. Tapi, kalau di cek, ternyata, oh, kok lebih tinggi dari yang biasanya ya. Berarti, memang sensor di badan saya tidak benar. Penyebabnya apa, saya juga tidak tahu. Saya juga konsultasi ke dokter, juga bilang, iya, ada orang yang sistem kekebalan tubuhnya, melebihi dari yang lain. Cuma jawabnya gitu sih. Dokter kan tidak selalu bilang yang, apa namanya, yang menakutkan bagi kita. Dokter selalu bilang, misalkan, mohon dikurangin ya. Padahal, kalau dokter bilang kurangin itu, berarti sudah bilang stop. Jadi, biasanya masih bander, tidak pasien-pasiennya, seperti saya, misalkan. Oke, saya coba lanjutkan lagi. Pendekatan berikutnya, kalau bicara bagaimana mendeteknya, ada yang video-based. Video-based ini mungkin agak berat ya, kalau di Indonesia ya, ataupun di kita. Karena mungkin tingkat informasi yang dikirimkan dari video, ataupun kamera, untuk diproses sedemikian rupa, belum seperti yang di luar sana gitu ya. Karena kalau sudah ngomongnya broadband, ataupun jaringan komunikasi, mungkin masih agak kepayahan. Mungkin di sini saya tidak dibahas, Pak Bayu juga mungkin tidak membahas yang tentang video-based ini, lebih ke sensor-based. Di sensor-based, biasanya kita akan bicara environmental sensor-based-nya, atau wearable sensor, ataupun kita bicara dipasang di smartphone. Jadi, di sini, kalau bicara video-based, biasanya benar-benar tadi, misalkan saya bicara untuk mendeteksi gestur seseorang. Jadi, misalkan kalau aku sudah bicara video-based ini, kalau misalkan saat ini password untuk masuk sebuah ruangan, biasanya pakai pin, atau pakai sidik jari, atau yang sudah rada canggih pakai retina mata, dengan video-based mungkin bisa ditambah, bahwa seseorang ini gestur, atau cara jalannya harusnya begini. Kalau yang sudah seling nonton film-film, mungkin sudah kebayang yang saya ceritakan tadi. Jadi, artinya sudah bisa mendetekti si A ini gesturnya seperti ini. Karena cara jalan seseorang itu sangat susah untuk diduplikasi. Sidik jari mungkin kalau di film-film tinggal dicuri aja, dicuri jarinya, dipotong jempolnya, ditempelin, selesai. Password pun, pinnya kita bisa brute force. Kalau retina mata, nah ini masih agak seru. Kecuali Anda bisa congel matanya, ditasang gitu ya. Nah, jadi seluruh di environmental, lebih ke kita bicara sensor yang tergantung kebutuhan lingkungan. Misalkan tadi kita bicara tingkat pausi dan sebagainya. Kalau wearable, nah ini yang lebih, saya bilang tadi lebih cocok ya, lebih cocok untuk yang human activity yang sifatnya ke diri kita, atau personal. Kemudian ada smartphone-based sensor, ini lebih banyak, bisa kemana saja, tapi yang jelas, kalau hubungannya dengan human activity recognition, berarti kita akan bicara biasanya tentang aktivitas manusia yang bisa di-capture oleh smartphone. Tapi ya, balik lagi, ada beberapa smartphone yang memiliki sensor yang diinginkan, ada yang tidak. Jadi mungkin harus tergantung dari kebutuhan kita dan mungkin ketersediaannya. beberapa sensor dalam hal ini ceritanya untuk lebih ke tingkat kesehatan, bisa digunakan banyak ya, bahkan di beberapa aplikasi yang sudah ada saat ini, smartphone dan sebagainya, itu juga bisa digunakan, di-detect dari heart rate, respiration rate, kemarin pas itu tes, kemudian weight mungkin. Jadi, kalau sudah seperti itu, ini seru. Kameranya juga bisa mendeteksi makanan yang kita makan dan menghitung kalorinya berapa. Berarti kalau makan segini, pasti dijamin berat badannya akan nambah segini dan disuruh jogging sebanyak sekian supaya kalorinya kebakar. Tapi abis jogging lapar lagi, makan lagi sama jabong. Jadi, so, kita bicara wearables di sini, kemudian di dalam aplikasinya untuk visualisasi dan monitoring, dan kemudian dikirim ke kesehatan, kata kesehatan kita. Cuma, mungkin belum. Di Indonesia mungkin belum seperti ini. Tapi mungkin kita bisa, bisa, apa ya namanya, bisa mengusulkan atau mengidekan, siapa tahu nanti Anda berkesempatan menjadi pemangku kebijakan yang urusannya kesehatan. Meskipun, Pak, kan saya dari IT. Saya nggak ngerti masalah kesehatan, tapi dengan teknologi, artinya kesehatan itu bisa dipadukan sehingga bisa dibilang banyak masyarakat nanti yang akan terobati. Pokoknya, banyak manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini tadi, different position, sensor, location. Posisi penempatan sebuah sensor untuk mengangkap aktivitas kita, itu kita bisa letakkan di mana saja, dan biasanya penentuannya tergantung aktivitasnya. Kalau misalkan diletakkan di kepala tadi, ini biasanya untuk mendeteksi apakah objek ataupun kita sedang dalam keadaan kritikal tadi, berdiri, dari berdiri, atau dari duduk, kemudian tersungkur. Cetok. Ini biasanya kepala yang jadi patokan. Diletakkan di kepala ini karena untuk di mana pak kepala ini sangat vital sekali, begitu jatuh, apalagi terkena benturan. Bisa apa namanya, girometernya mendeteksi bahwa kepalanya terbentur. Oh, Kalau udah kepalanya terbentur, ini urusannya panjang. Apakah dia cuma trauma ringan atau trauma berat. Karena biasanya sudah kena kepala, ini bahaya banget. Nah, jadi sensornya bisa diletakkan di kepala atau diletakkan di pundak. Pundak ini juga bisa bisa jadi apa namanya, posisi pengganti di kepala. Ada yang diletakkan di dada, sakit kayak kemarin, ada yang diletakkan di dada ya kemarin, di antara perut dan tulang apa tulang rongga, tulang apa ini, sampai lupa. namanya. Apalagi di situ deh. Nah, kemudian bisa juga diletakkan di tangan dan di kaki dan sebagainya. Diletakkan di paha, tinggal tergantung kebutuhan. Kita mau mendeteksi yang seperti apa. Nah, atau juga kita diletakkan di tas. Nah, ada yang meletakkan di tas, karena biasanya juga bisa. Ada yang orang kemana-mana, seperti orang IT itu kemana-mana, kalau nggak lupa atas ransel itu kayaknya nggak seru. karena biasanya di dalam tasnya itu pasti ada benda kotak, benda kotak yang dibawa kemana-mana. Itu IT banget. Kalau orang elektron mungkin kemana-mana bawa toolkit-nya obeng dan sebagainya. Oke, so penempatan ini memerlukan perhatian karena kita akan melakukan menangkap aktivitasnya seperti apa. nggak mungkin saya menangkap aktivitas pergerakan untuk lari dan sebagainya, tapi saya letakkan di dada, di pundak. Karena nggak begitu kelihatan. Tapi kalau saya letakkan di kaki, minimal di apa namanya, di betis ataupun di tumit. Nah, kok di tumit sih? Di mata kaki. Ini akan terlihat apa namanya, data yang akan kita olah. Pak, kalau diletakkan di tangan kan juga bisa. Oke, tangannya karena biasanya juga mengikuti apa namanya, pergerakan kaki. Kalau tidak mengikuti atau sama dengan kaki mungkin agak agak aneh ya. Kaki kanan yang maju, tapi tangan kanan juga ikut maju. Jadi jalannya kayak robot. Tapi mungkin ada anomali seperti itu. Oke, saya coba lanjutin lagi. Nah, ini. kalau kita pasangnya di apa, lengan atas, kemudian lengan bawah, atau di pergelangan, nah ini biasanya untuk mendeteksi atau aktivitas-aktivitas yang berbeda. Di sini nyebutin buka tutup jendela, berarti kan gini ya. Tapi pergelangannya biasanya nggak akan gerak. kecuali ceritanya ibu-ibu atau anda yang perempuan kalau udah disuruh mendeteksi apa namanya, merekam aktivitas saat mengulak. Mengulakan yang bergerak ini ya. Tangan atas, tangan bawah mungkin nggak bergerak. Nah, yang bergerak ini. Jadi ngulaknya seperti apa, jadi saya bisa mendeteksi mengulak yang baik, mengulak sambal yang baik, pergerakan tangannya biasanya seperti apa. Di sini nyebut mengaduk gelas, minuman gitu ya, dan sebagainya. Motong, cop-cop, motong sayur dan sebagainya. Kalau motong biasanya pergerakannya lengan atasnya diem, lengan bawah sama pergelangan tangan yang bergerak. Jadi ini juga ngaruh. Tapi juga masalah juga anda pasangnya di kanan ternyata orangnya kidal. yang atas setiap tangan sebelah kiri. Wah, salah, masang berarti ya. Oke, ini beberapa aktivitas dan posisi yang bisa dilihat tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Mau di telangan atas berarti mau melihat aktivitas yang seperti apa, lengan bawah ataupun di pergelangan tangan. Oke. Nah, strukturnya ada kita bicara wearables tadi. Kemudian ada smartphone application ataupun ada cloud. Wearables-nya di sini artinya yang langsung terhubung dengan badan kita. Soalnya dipasang di baju, smart face. baju yang sangat pintar. Pintarnya kenapa? Karena bisa mendeteksi. Atau kemarin saya nonton film apa ya? Saya lupa. Saya lupa judulnya. Tapi bajunya itu bisa menyebabkan kita menjadi tidak terlihat. Oh, invisible man. Invisible man-nya bukan yang zaman dulu tapi yang sudah zaman sekarang. Jadi bajunya itu terdiri dari berbagai macam kamera. Kamera depan dan kamera belakang. sehingga dia bisa memantulkan gambar. Gambar yang ada di belakang kita itu akan dipantulkan. Diperlihatkan. Nah, lucu juga tuh. Seru juga tuh kalau memang bisa bikin seperti itu. Jadi seolah-olah ada kamera, ada LCD-nya sehingga kamera depan ini untuk menangkap gambar yang di depan, kamera belakang ini untuk menangkap gambar yang di belakang kita. tapi kemudian dipantulkan kebalikannya atau ditampilkannya secara terbalik. Sehingga gambar yang di belakang kita akan didisplay atau ditampilkan di depan. Gambar yang di depan kita akan ditampilkan di belakang. Sehingga orang akan melihat seolah-olah tidak ada. Karena yang dilihat ada orang tapi ternyata ada kamera yang mencapture gambar kita di belakangnya mencapture gambar belakang kita sehingga yang ditampilkan adalah gambar belakang kita. Jadi seolah tidak terlihat. Ide-nya bagus. Ide-nya bisa. Bisa seperti itu. Tapi mungkin implementasinya ya. Tapi kalau di luar sana sudah bisa memang seperti itu canggih banget. Kemudian ada smartphone application dimana di sini biasanya aplikasinya sebagai menangkap, mengolah atau memproses dari data yang diterima dari wearable study. Kemudian kalau untuk cloud berarti bisa bicaranya untuk menyimpan data tersebut kalau misalkan ceritanya aktivitasnya ingin disimpan. Sehingga saya bisa tahu aktivitas saya kemarin saya sudah berjalan berapa langkah. Aktivitas seminggu yang lalu saya sudah berjalan berapa langkah dan hari ini baru berapa langkah. Hari ini baru berapa langkah baru tidur ke kamar mandi sekarang duduk mungkin baru enggak sampai 100 langkah. Seperti yang tiap harinya enggak mungkin sampai 1000 langkah karena terjadinya bolak-balik kamar mandi kami jamakan hidup depan komputer. Oke next juga kita bicara tentang aktivitasnya dimana di sini kemarin sih sebenarnya jadi begitu datanya kita tangkap terus kemudian kita bicara mengfilter apa namanya datanya ada yang mengekstraksi datanya sampai kemudian mengetahui bahwa ini posisinya sudah seperti apa apakah tidur berdiri duduk di jalan dan sebagainya jadi ini kita bicara melakukan klasifikasinya berdasarkan aktivitas yang kemarin kayak kemarin mungkin apa namanya ada yang menyebutkan bernapasnya sampai 50 kali uh setiap detik dia menghirup napas atau mungkin habis ngos-ngosan mungkin kalau ngos-ngosan sih iya karena biasanya ada yang ada ada anak yang menginformasikan bahwa tingkat respirasi setiap orang itu berbeda berdasarkan usia dan aktivitasnya nah itu ada yang menunjukkan seperti itu bahwa hasil percobaan yang dia lakukan itu menunjukkan misalkan direct rekoklat lebih baik daripada inkignasi dan sebagainya nah ada yang sampai menjelaskan apa namanya ya tadi secara umum balita tingkat respirasinya sekian per menit untuk orang dewasa remaja sekian untuk manula sekian wah ini saya berarti dia sudah benar-benar meriset tidak hanya mencoba terus kemudian menganggap itu selesai tapi ada yang sudah bisa seperti itu saya cunggi jempol sekali bagus sekali oke saya coba lanjutin nah ini kita bicara kemarin sebenarnya sudah dilakukan nah dan mencoba melakukan filter menfilter datanya terus harus diperhatikan juga biasanya memfilternya itu menghilangkan yang apa nah ini ya jadi kalau misalkan apa namanya misalkan datanya kisaran satu sampai dua maksimal misalkan seperti itu semua datanya seperti itu tapi ada data-data yang ternyata di luar disitu nah itu biasanya terjadi spike data nah entah kenapa nah itu biasanya kita harus filter atau kita bisa buangkan tergantung faktor pemilihan filternya itu seperti apa anda sendiri yang melihat atau menganalisis data oke ini kemarin pas apa lopas ya ada beberapa yang kita gunakan kemarin ada lopas lanjut kita bicara metodologinya dari learning based sama recognition process bicara di learning based berarti kita akan bicara bagaimana data di koleksi data ditangkep data ditangkep ini artinya belum dilakukan proses apapun kita hanya capturing data collecting data nah cuma biasanya perangkat IOT ini kelemahannya adalah datanya tidak bisa besar dan kecepatan datanya tergantung dari media ada yang medianya sudah menggunakan wifi mungkin jauh lebih cepat tapi kalau menggunakan bluetooth mungkin cepat juga tapi masalah dengan jarak dan sebagainya harus diperhatikan pada saat kita bicara collecting data datanya ditangkep terus kemudian untuk berikutnya baru diolah tapi juga ada data yang akhirnya karena filterisasi berarti harus dibuang kenapa? karena tidak masuk dalam kelompoknya nah kemudian kita bicara aktivitas-aktivitasnya nah ini ada beberapa aktivitas pada saat collecting data yang bisa mempengaruhi atau bisa menimbulkan perbedaan oke saya bicara misalkan aktivitas yang ditangkap ada yang aktivitasnya statis ada yang sifatnya dinamis ada aktivitas karena perubahan posisi jadi ini ini agak sedikit lebih dalam kalau bicara statik perrekaman data misalkan saya ingin menangkap sinyal yang dikirimkan oleh smartphone saya yang saya letakkan di kaki di pundak di tangan pada saat saya berdiri itu seperti apa datanya atau saya duduk ataupun saya tidur statik ini kenapa? karena perubahan datanya tidak banyak katanya mungkin ya apa namanya ada data yang diterima tapi tidak signifikan terjadi lompatan lompatan data nah ada yang tipatnya datanya dinamis artinya datanya selalu bergerak contohnya pada saat saya berjalan dan saya lari ini datanya pasti apa ya beragam lonceng-lonceng banget gitu ya nah jadi kalau bicara statis itu biasanya karena data yang kita tangkap biasanya tidak memang tidak banyak terjadi pergerakan kalau sudah berdiri ya berdiri kecuali berdiri sambil goyang-goyang miring-miring nah itu mungkin pasti datanya juga berbeda tapi data yang ada di kaki dengan data yang ada di tangan pasti ya agak sedikit beda kalau berdiri dengan goyang-goyang tadi karena data di kaki pasti tetap statis data yang ada di pundak ataupun di lengan yang ya terjadi perubahan tidur pun itu datanya statis tapi pak saya perasan tidurnya motah motah bahasa Indonesia apa bergerak banyak-banyak pergerakan pak saya pada saat tidur ya berarti tetap aja tapi kan lebih banyak diamnya daripada geraknya gak mungkin selama tidur itu gerak terus pasti ada kondisi diam beda dengan dinamis activity pada saat bergerak nah ini bergerak ini ada sebenarnya gak cuma jalan dan berlari kalau saya lebih mau lebih detail lagi biasanya kita bicara berjalan itu ada dua jalan biasa jalan normal atau jalan cepat jalan cepat dengan jogging ini juga beda lagi lari lari biasa sama lari sprint nah ini juga beda lagi jadi kalau mau mendeteksi lebih seru biasanya bisa bisa kita lihat aktivitasnya karena berlari berjalan itu aktivitasnya beda kalau mau ditangkap pakai akselerometer mungkin kita bisa tahu ini lari berjalan ini kecepatannya sekian rata-rata begitu bicara jalan cepat kecepatannya rata-rata sekian begitu bicara jogging ini kecepatannya sekian begitu bicara lari itu kecepatannya sekian larinya sprint itu kecepatan sekian kenapa? karena dikecer macan pak oke terus kemudian ada aktivitas-aktivitas perubahan jadi misalkan dari duduk ke berdiri atau sebaliknya duduk ke habis duduk terus berjalan berdiri lari dari lari berjalan dan sebagainya ini aktivitas-aktivitas perubahan yang juga harus diperhatikan artinya kalau pada saat lari terus kemudian dia berhenti nah ini kita meng-capture data larinya jadi pada saat dia dari lari berapa namanya gak mungkin karena habis lari terus langsung diem gitu kan pasti ada pengereman jadi lari kemudian mengeram jadi jalan terus kemudian baru berhenti nah aktivitas ini yang juga harus kita tahu sehingga datanya bisa kita buang karena kita gak mau pakai data yang dari lari menuju berjalan kan karena kita lagi meng-capture data untuk yang posisi berlari nah ini ada beberapa contoh ya raw signal sinyal aslinya pada saat kita duduk sit down kemudian ada standing ada lying ada apa lagi walking dan kemudian walking down sama walking up naik turun tangga ini beberapa bentuk datanya yang di-capture bisa bisa dalam satuan waktu dari satu ketika dari duduk kemudian berdiri kemudian duduk kemudian tidur kemudian berdiri tidur terus langsung jalan langsung jalan ada jeda di di posisi sini ada terlihat ada jeda tiduran kemudian jadi berjalan berarti kan dia ada perubahan aktivitas terus berjalan terus kemudian naik turun tangga turun tangga naik tangga turun tangga naik tangga berjalan lagi dan sebagainya jadi ini aktivitas yang dilakukan capture data data collection dari smartphone ini kalau ini contohnya diletakkan di tangan karena ada posisi pada saat loncat tangannya seperti apa kemudian pada saat tepuk tangan itu seperti apa ada ngangkat beban ataupun berjalan ataupun ngetok pintu oke kemudian bicara sensor ini saya skip saja sudah pada familiar dengan ini feature extraction nya disini nanti kita bicara setelah data ditangkap baru kita bicara datanya diproses kemudian baru kita bicara pengolahan data features nya features nya mau seperti apa bisa membandingkan dari data yang sudah ada kemudian baru kita bicara di pasifikasinya menggunakan CNN RN dan sebagainya oke ini features extraction nya beberapa feature nya ini kemarin ada yang muncul sih di ITS ya bagaimana untuk apa namanya bisa menghilangkan sinyal yang tidak diperlukannya oke kemudian bagaimana kita bicara mengetahui kira-kira mau menggunakan pendekatan yang seperti apa misalkan menggunakan MIN karena posisinya statis tadi tidak ada aktivitas yang terjadi perubahan berarti kita bisa mengambil nilai rata-rata atau kita ambil kurtosis pada saat lari taik pelurun tangga ataupun berjalan itu kita bisa gunakan oke lanjut dulu kayaknya ini yang dibaca deh nah ini ada yang supervised dan unsupervised perbedaannya kita mungkin juga sudah tahu bahwa kita bicara supervised berarti targetnya sudah kelihatan yang mau diukur seperti apa supervised biasanya kalau kita belum tahu ukuran yang mau di diukur yang bagaimana oke klasifier klasifier ini bicara klasifier berarti kita bicarakan rules-nya seperti apa berdasarkan misalkan paling gampang kita pakai tree dimana tree pun juga ada yang binary tree hanya dua-dua-dua-dua ke bawah ataupun kita bicara lebih dari dua ada bias juga ada iteration based learning jadi kita angkat seolah-olah dia bertingkat kita pelajari satu literasi baru dilearningkan literasi lagi baru dilearningkan ada yang menggunakan SVM atau ada yang menggunakan neural network banyak banget bisa pelajari bisa digunakan oke saya coba langsung saja tantangannya ini yang ini yang jadi topik khusus biasanya banyak orang yang juga sudah mulai memikirkan aplikasi yang digunakan misalkan ini biasanya belum atau tidak atau belum mendata perbedaan yang ada misalkan dari sisi usia dari sisi jenis kelamin atau objeknya seperti apa nah sorry to say misalkan postur tubuh postur tubuh juga tidak bisa menentukan sebagai usia makanya harus di apa namanya harus jadi satu acuan yang jelas misalkan kalau dari sisi usia padahal postur tubuhnya seperti orang dewasa kan pasti memiliki misalkan kayak kemarin tingkat respirasi yang berbeda walaupun usia misalkan jenis kelamin juga beda kayak kemarin kita lagi pada iseng ngobrolin tentang apa namanya khususnya yang khususnya yang khususnya perempuan namanya di grup jadi ngobrol-ngobrol tentang khususnya menyebut menopos ada penelitian bilang bahwa menopos bisa menjadi lebih cepat pada saat orang tersebut mendapat menstruasi dini jadi misalkan usia remaja misalkan kalian sorry perempuan kalau misalkan menoposnya di usia remaja let's say 15, 16, 17 mungkin masih normal dimana menoposnya di atas 50 tahun tapi kalau yang menoposnya di usia lebih dini lagi misalkan 12 tahun 10 tahun sudah menstruasi di awal 10 tahun 12 tahun seperti itu berarti menoposnya biasanya akan cenderung lebih cepat 45 sampai 40 tahun sudah menopos nah ini berarti kan hasil penelitian hasil sampling terus kemudian misalkan kita bicara jenis lamin dan usia nah kemudian ada juga mungkin saya bicara gestur tubuh sorry to say misalkan orang yang memiliki gen midget sorry to say kalau saya nyebut kerdil jadi bentuk badannya kecil tapi usianya sudah dewasa kolonel kolot-kolot segedemen nah itu juga tantangannya untuk bagaimana mengkoleksing datanya nah belum lagi tadi disini jogging versus running ada running pun juga lari ada yang lari sprint itu kan beda lagi berarti kita harus melakukan mengambil datanya seperti apa jadi harus benar-benar membedakan bahwa ini sedang lari ini sedang jogging ini sedang lari cepat atau lari ngejer ngejer kereta amin dan sebagainya oke jadi ini beberapa tantangannya kemudian misalkan tantangan berikutnya nah ini ini kesekian sensor ini bisa gak semuanya menjadi satu kesatuan nah nah kalau misalkan dijadikan satu kesatuan tinggal nanti posisinya tinggal diletakkan dimana yang bisa atau kalau memang terpisah nah berarti kan tetap harus di posisi yang mana enaknya sih dalam satu misalkan kita pakai gelang itu sudah mendetek semua nah itu enaknya kan kita akan bicara seperti itu cuma mungkin teknologinya belum tapi secara prototype kita sebagai pelajar anda sebagai peneliti misalkan itu bisa bisa lakukan sebuah prototype oke untuk materinya seperti itu kalau ada pertanyaan silahkan open mic dan kita akan bicara tentang proyek tugas besar proyek tugas besar yang ada nah ini apa namanya sorry nanti ceritanya adalah di akhir pengganti pengganti uas ini kita ada proyek tugas besar sehingga apa namanya kita gak ada uas ya nah so seperti yang udah disampaikan di awal timnya terdiri dari dua orang kalau kelasnya ternyata jumlahnya ganjil biasanya saya akan mengizinkan satu tim untuk apa namanya berjumlah maksimal sampai tiga orang tapi berdasarkan kemarin UTS mungkin kayaknya ada anak-anak yang apa mungkin kalau saya bilang donatur ya mungkin UTSnya gak ikut karena memang sakit ataupun memang kebanyakan duit jadi dia sudah bayar tapi gak ikut kuliah ya whatever deh itu nah jadi silahkan apa namanya bentuk sebuah tim maksimal cuma dua orang pak tim kok dua orang orang Indonesia itu timnya akan jalan kalau dua orang maksimal pun tiga orang pun berantem sih sebenarnya karena nanti ada satu yang nge-pro ke sini atau satu nge-pro ke sini nah jarang dia jadi penengah oke so olahraga aja yang bisa menjuarai dunia baru dua orang baru tangkis itu baru dua tim baru dua orang satu tim tapi kalau udah bentuknya lima orang enam orang sebelas orang susah oke so saya minta cuma dua orang saja tapi kecuali tadi kalau memang ternyata tidak ada lagi nah ini saya persilahkan jadi jangan solo karir anda hidupnya jangan solo karir kecuali nanti anda pengen menjadi wira swasta sendiri silahkan tapi kalau saya berahatnya teamwork belajar berdiskusi dengan teman nah di minggu 11 dan 12 nanti akan saya siapkan untuk waktu diskusi diskusi tentang anda mau bikin apa terus kemudian kira-kira seperti apa dan juga nanti ada minggu untuk upload laporan laporan kemajuan jadi yang belum punya tim silahkan cari timnya mungkin bisa ngobrol di grup kemarin di grup kelas 11 sudah ada yang track-track ada yang belum dapet tim gak gue butuh teman nih misalkan seperti itu silahkan berdiskusi dengan kelompoknya atau dengan teman-temannya oke anda dipersilahkan menggunakan repository code yang sudah ada tapi tetap yang kita minta adalah bentuk implementasinya seperti tadi saya bilang kita anda masih levelnya yang satu jadi masih diperbolehkan untuk melakukan replikasi tapi jangan lupa anda harus menyebutkan sumbernya dari mana jangan mengaku itu tuatan anda kecuali memang anda bikin sendiri itu meda nah tapi rata-rata kan bikin sendiri pun nyonteknya di Google ngeliat caranya seperti apa pastikan anda tidak menghilangkan referensi tersebut jadi silahkan di GitHub banyak banget oke kemudian ada dokumentasi tugas yang harus kumpulkan formatnya bebas terserah di minggu ke-12 biasanya kita bicara tentang judul projeknya seperti apa ide isi dan solusi latar belakangnya seperti apa tinjauan pustaka sama yang diperlukan berikutnya adalah requirement design dari projeknya seperti apa misalkan gambaran sistemnya begini kira-kira sistem ini nanti bisa ngapain dan sebagainya misalkan pak saya mau bikin apa namanya human activity recognitionnya misalkan untuk mendeteksi bahwa kalau saya datang ke rumah pagarnya otomatis kebuka seru banget oke silahkan untuk minggu ke-11 diskusi progresnya di minggu ke-12 tadi sudah disampaikan kemudian aplikasinya temanya seperti apa yang diminta oleh saya dan oleh Pak Bayu saat ini adalah silahkan base-nya adalah smartphone untuk mata kuliah ini base-nya smartphone kenapa? karena biar Anda tidak dibebani untuk membeli alat tapi kalau memang Anda ingin bikin alat menggunakan Arduino menggunakan Raspberry menggunakan sensor sendiri ya gak apa-apa salah silahkan tapi ingat saya tidak mewajibkan kalau Anda mau mencoba silahkan jadi nanti jangan jadi dipakai alasan bilang ke orang tua Pak disuruh Pak Fidi soalnya beli smartphone lagi untuk bisa mendetek ke Android yang ini Androidnya harus beli Android apa Arduino-nya harus beli Smart Raspberry-nya harus beli wah jangan dijadikan alasan kalau Anda memang minta ke orang tua beli Raspberry karena memang kebutuhan Anda ya silahkan tapi jangan bilang karena disuruh Pak Fidi wah rame karena saya pernah ada di komplain sama mahasiswa anak saya disuruh beli Raspberry Pi sedangkan lagi jaman apa namanya pandemik seperti ini Raspberry Pi kan mahal kenapa gak pakai Arduino karena kebetulan orang tuanya juga dosen juga saya juga langsung bilang saya gak minta saya mintanya cuma pakai smartphone wah baru anaknya kena semprot kamu kalau mau beli Raspberry Pi beli aja gak usah bawa-bawa nama orang dia semprotnya sih gitu tapi gak apa-apa jadi artinya tema tugas projek kali ini adalah silahkan gunakan fasilitas yang sudah ada di smartphone Anda sensor-sensor yang sudah ada di smartphone Anda silahkan apa namanya pergunakan dengan semaksimal mungkin kalau memang tidak ada gak mungkin juga kan saya yakin HP-nya sudah levelnya smartphone semua bukan Nokia 6110 yang tidak ada sensornya sama sekali oke so beberapa aplikasi area bisa bicara vibrasi object tracking driver behavior smartphone surface detection dan sebagainya ini nanti Anda bisa lihat di slide-nya ya jadi silahkan dipilih bentuk timnya terus kemudian diskusi smartphone-nya bisa punya sensor apa aja gitu kan sehingga bisa menentukan kira-kira mau mencoba yang mana jangan nanti satu tim bikin dua aplikasi yang berbeda oh jangan itu bukan teamwork itu namanya berantem work itu namanya kecuali misalkan pak diaplikasi saya setelah kita gabungkan jadi aplikasi saya bisa ini dan bisa ini oke gak apa-apa kalau seperti itu silahkan ya oke oke cukup sekian dulu dari saya kira-kira apakah ada pertanyaan yang diajukan khususnya yang di tugas besarnya silahkan saya beri 1-2 menit silahkan silahkan nanti ada apa ACC judul atau gimana pak atau kita enggak saya enggak saya enggak enggak akan bebas jadi makanya tadi dengan berkelompok ini berarti kan Anda dengan teman Anda akan berdiskusi ini kira-kira latar belakang memilih topik ini kenapa gitu kan jadi saya enggak akan menjudgment ini boleh ini enggak boleh itu bebas menurut Anda sendiri tapi ya etikanya seolah-olah kalau memang ini Anda merasa perlu kenapa replikasinya silahkan Anda bisa ambil replikasi code yang ada di github itu banyak banget kira-kira saya mau nyoba ini pak karena kebetulan saya perlu yang gini itu kan sudah bisa jadi secara tidak langsung kalau saya sih meng-ACC-nya karena Anda merasa perlu bikin ini karena begini seperti tadi saya cerita saya perlu pasang alat mendeteksi pergerakan di kaki yang saya pasang di orang tua karena saya tahu orang tua saya sering kumat mungkin seperti itu oke baik pak oke ada yang lain kelompoknya silahkan tulis sendiri saya gak mau menentukan kelompok karena biasanya sudah pada punya apa lu lagi-lu lakinya udah pada tahu ya biasanya sudah sudah punya partner sendiri-sendiri silahkan mudah-mudahan rundownnya bisa diikutin jadi per minggu ke-11 lebih ke diskusinya minggu ke-12 sudah saya minta progress reportnya diskusinya pun juga mungkin apa nanya cuma diskusi pak saya bikinnya gini kira-kira bisa diapain ya misalnya seperti itu atau cuma ngobrol biasa bahwa pak saya bikin yang gini bagus gak pak ya silahkan kita diskusi aja oke bagaimana cukup tidak ada pertanyaan oh iya pak mau nanya pak baik silahkan ada ini nilai UTS dikasih tau gak pak emang gak bisa lihat kan saya udah posting di 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 oh di gracias pak gak saya kira di LMS oh jangan kalau di LMS nanti semua orang bisa lihat silahkan aja lihat saya udah posting di igadis tuh semalam karena saya juga gak mau mempermalukan anda sekiranya ada rekan-rekan kalian yang nilainya di bawah seperti saya bilang tadi dia baru hanya tidak bisa membuktikan ada yang curhat juga pak saya ngoding tapi gak jalan-jalan pak saya lupa kelas ini atau kelas yang sebelah tapi dia tunjukin bahwa memang dia sudah bikin bahkan ada yang menunjukkan apa namanya google collab-nya gitu kan oke saya lebih menghargai itu tapi so far nilainya oke lah saya juga gak mau memberi nilai yang buruk kalau memang anda tidak ada effortnya bahkan ada yang saya kasih upah nulis juga padahal nulisnya gak ada karena poin yang terakhir itu kan gede banget tuh persentasenya oke ada yang lain? yang jelas saya sih gak sekejam buru masih masih killer buru saya gak tau dulu jaman angkatan saya itu masih ada pak masih ada pak masih ngajar masih ngajar masih killer seperti dulu atau sudah tidak seperti dulu kayaknya jaman aja pak yang berubah sifat sama pak sifatnya sama itu karena beliau didikan dosennya Bu Inge kita masih sama sifat saya jadi di Alibaya seangkatan oke baik mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi atau masih saya kasih kesempatan silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau curhat mau ngeluarin unek-unek silahkan oke berarti tidak ada pertanyaan lagi baik kalau gitu bisa saya akhiri pertemuan kita hari ini saya ingatkan terima kasih atas perhatiannya dan juga atas diskusinya mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan saya akhiri wabilai topik wabibaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat selamat siang sampai ketemu lagi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak salam semuanya terima kasih selamat menikmati